Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Soehartoyo meminta masyarakat mentawai yang mengungsi di daerah perbukitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Timbawaan itu disampaikan Soehartoyo dalam siaran pers BNPB 30 Agustus 2022. Menurut Soehartoyo, berdasarkan laporan BMKG, rangkaian gempa bumi yang terjadi selama 29 Agustus tidak memicu tsunami, sehingga warga yang struktur rumahnya tidak rusak berat bisa kembali pulang. Ia juga mengimbau agar warga yang rumahnya rusak berat seperti patah tiang penyangga, kerusakan dinding yang masif dan rusak penyusun rangka atap bisa melapor ke BPPD setempat. Kepala BNPB juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan. Peringatan dini bisa dilakukan sendiri dengan memanfaatkan barang seperti kaleng bekas yang difungsikan sebagai alarm. Menurutnya jika kaleng jatuh akan menimbulkan bunyi yang bisa membangunkan dan mengingatkan warga agar evakuasi keluar rumah. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, Kepala BNPB mengingatkan warga untuk bisa mengenali ciri-ciri gempa yang bisa memicu tsunami. Menurutnya ciri-ciri itu seperti gempa yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari 30 detik. Baik dengan guncangan keras maupun mengayun. Saat gempa seperti itu terjadi, masyarakat diminta untuk lari ke tempat yang tinggi atau tempat yang dipastikan aman dari jangkauan tsunami. Sebelumnya selama 29 Agustus, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilanda gempa. Kekuatan gempa bahkan mencapai magnitudo 6,1. Selain menimbulkan kepanikan, ribuan warga mengungsi dan sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.